Saya belum melihat ada fokus yang cukup jelas terkait kebauran energi seperti apa sih yang diharapkan oleh pemerintah. Kita harus memprioritaskan kendaraan listrik. Oh, ya. Halo Sobat Esensial, dimanapun berada. Kembali lagi di podcast ISR Bicara Energi. Bersama saya Melina Gabriela. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai biofuel policy di Indonesia, terutama mengenai biodiesel. Bersama saya sudah ada dua narasumber. Yang pertama ada Julius Kristian Adiatma, Periset Clean Energi ISR. Halo Mas Julius, apa kabar? Iya, halo. Kemudian ada rekan kita dari LPMUI, Pak Bisuk Abraham Sisung Kunon, Research Associate Kelompok Kajian Ekonomi Lingkungan LPMUI, Pak, selamat pagi. Apa kabar? Ya, pagi. Makasih sudah diundang. Ya, baik. Hari ini topik kita cukup menarik ya. Seperti yang kita ketahui, pemerintah Indonesia sedang mendorong pemakaian biofuel sebagai salah satu sumber energi di Indonesia untuk menggantikan energi fosil. Beberapa waktu lalu juga, ISR sudah mengeluarkan studi mengenai critical review on biofuel development policy in Indonesia. dan dari LPMUI juga sudah mengeluarkan studi mengenai risiko kebijakan biofuel dari sudut tandang indikator makroekonomi dan lingkungan. Mungkin pertanyaan pertama saya akan ke Mas Julius ya. Bagaimana perkembangan biofuel di Indonesia sih untuk menunjang transisi energi? Perkembangan kebijakan biofuel sekarang sih ya, mungkin teman-teman sudah pada sering dengar kali ya tentang B20, B30 ya. Itu adalah bauran atau campuran biodiesel di dalam minyak solar atau minyak diesel yang kita pakai di kompensin itu. Jadi kalau B20 itu berarti 20%-nya biodiesel dan 80%-nya adalah solar konvensional. Sedangkan B30 berarti 30% biodiesel. Nah, kalau sekarang ini kita sudah sampai di B30. Logresnya sebenarnya sudah lama. Kita mulai penggunaan biodiesel itu sejak tahun 2006, oh nggak salah, 2006 lah kira-kira itu waktu itu ada peraturan dari pemerintah untuk mulai menggunakan biofuel, bahan bakar nabati gitu, untuk menggantikan BBM. Karena waktu itu kan situasinya harga BBM lagi naik, kemudian Indonesia juga mulai defisit tuh BBM-nya. Jadi mulai mengimpor minyak bumi lah. Maka pemerintah waktu itu mulai mencari-cari lah cara bagaimana supaya mengurangi impor BBM dan segala macam, kemudian muncullah si biofuel sebagai salah satu solusinya. Nah, sebenarnya waktu itu ada dua macam yang mau didorong. Ada biodiesel dan ada biaya etanol. Biaya etanol itu untuk pengganti bensin. Jadi kalau biodiesel tadi pengganti solar, biaya etanol itu pengganti bensin. Cuman ternyata bioetanolnya sampai sekarang itu nggak bisa dibilang, bisa dibilang nggak berjalan lah. Karena ya sekarang siapa sih yang pernah denger di kompensi yang ada campuran bensin dengan etanol? Sekarang belum diterapkan. Dulu pernah, waktu tahun-tahun 2010 gitu kayaknya, sebelum 2010, tapi kayak cuma sebentar doang. Tapi karena harganya mahal dan nggak ada subsidinya, akhirnya gagal dia. Tidak berkembang lah. Nah, kalau biodiesel sendiri, kenapa bisa berkembang? Karena sekarang biodiesel itu mendapatkan subsidi yang cukup banyak ya dari pemerintah, terutama dari BPDPKS. BPDPKS ini adalah suatu lembaga, dia mengumpulkan semacam pengutan ekspor dari kalau kita mengekspor minyak sawit atau turunan-turunan minyak sawit kayak minyak goreng dan segala macem, kita ekspor, itu dikenai pengutan oleh pemerintah. Nah, pengutannya ini dikumpulin terus dipakai buat mensubsidi biodiesel. Jadi kayak muter-muter duitnya di industri. Itulah industri sawit dan turunannya. Nah, itu yang membuat kemudian sekarang harga biodiesel ini bisa kompetitif lah dengan BBM konvensional karena dia mendapatkan subsidi itu. Dan mungkin yang perlu juga penting diketahui ini biodiesel ini sekarang di Indonesia 100%. Ya bisa dibilang 100% lah ya. Mungkin ada sebagian kecil, tapi sangat kecil gitu. sehingga tidak bisa dibilang ada. Itu dari minyak sawit. Dari minyak sawit. Makanya tadi, makanya bisa muncul kebijakan untuk mensubsidi dari hasil pengutan ekspor sawit. Itu ya karena sebenarnya dia 100%. Semuanya itu diperoleh dari minyak sawit. Nah, terus kemudian, ini kepanjangan nggak saya ngomong? Kalau kepanjangan, udah dulu lah. Oke. Baik-baik. Mungkin tadi masih dalam topik kebijakan kali ya. Apa aja sih kebijakan yang sekarang itu menjadi perhatian pemerintah? Dan kemudian juga, gimana kebijakan tersebut bisa untuk menjawab tantangan dari transisi energi? Mungkin saya akan tanya ke Pak Bisok. Ya, terima kasih. Jadi, sebenarnya saya menyambungkan tadi Mas Julius juga sampaikan, bahwa sebetulnya salah satu elemen yang paling penting ketika mendorong dari biodiesel ini adalah harga. Karena memang makanya kita bisa melihat bahwa ada HIP biodiesel dan juga HIP dari minyak solar itu sendiri. Nah, sebetulnya ada satu dugaan ya. Karena sebetulnya artinya, kalau saya meminciam kata subsidi biodiesel, well, itu salah satu istilah yang cukup keras sebetulnya. Subsidi biodiesel. Meskipun beberapa literatur lebih senang menyebutnya sebagai dukungan pemerintah terhadap industri biodiesel. Well, kita mau pakai dialektika yang mana, terserah. Tapi, bentuk dukungan ini terjadi karena memang pengembangan dari industri biodiesel ini sangat tergantung dari selisih harga dari biodiesel sendiri, B100, dengan si solarnya itu sendiri. Nah, memang di tahun menjelang sampai 2015, itu harga minyak masih agak tinggi, sempat dikerjain oleh AS, oleh Shell Gas-nya. Akhirnya, negara OPEC genjot semua produksi, harga minyaknya jeblos waktu itu. Sehingga saya rasa di tahun 2012 muncullah diskusi bahwa, oh, oke, ini kita butuh bantuan olehkan itu, karena ini dibentuklah si BPD-PKS. Dan memang, pada akhirnya kebijakan kembangan biodiesel di Indonesia sendiri sangat-sangat tergantung dari seberapa besar penghutan ekspor yang dikenakan oleh pemerintah yang nanti dipungut oleh BPD-PKS, yang mana sebetulnya peruntukannya sebagian besar memang untuk menutupi harga dari si biodiesel ini sendiri. Kemudian dari perkembangannya ini, dan kalau dari fokus sih, sebetulnya PE sendiri sudah direvisi beberapa kali, terakhir, bahkan 2020 direvisi dua kali, tengah tahun seingat saya, di bulan Juni atau Mei ya. Saya agak lupa permen keunya ada. Terakhir di bulan Desember, saya agak susah mengingat angka, tapi mungkin teman-teman yang menyimak bisa melihat ada di permen Ibu Sri Mulani, baru terbitkan lagi itu tarif PE yang baru, kenaikannya ada di bulan Desember itu, sehingga memang diharapkan, karena sebenarnya pemerintah sudah berkomitmen juga, di Renstra, kalau tadi saya juga menyambung ke pembelianannya Mas Julius, tentang kenapa kita juga memilih sawit, dan memang di Renstra Kemen, EBTKE di Kementerian SDM sendiri, di situ tertulis secara eksplisit, bahwa bahan baku biodieselnya itu adalah berbasis kelapa sawit. Artinya memang dalam jangka menengah, pemerintah juga masih melihat bahwa, oh oke, bahan baku biodiesel kita pasti harus berbasiskan kelapa sawit, for some reasons. Kemudian, nah makanya itu, dan bahkan di situ, bahkan secara eksplisit juga dikatakan, mau B40 dan B50 secara gradual, sampai dengan 2025, eh sorry, 2024. Jadi memang, kalau kita ditanyakan bagaimana instrumen, memang di sini, jadi satu yang paling penting adalah, PE dan BK, di, sorry kok BK, di penghutan ekspornya itu. Jadi pada akhirnya, seberapa besar penghutan ekspor ini, bisa dimanfaatkan oleh BPDPKS, yang BPDPKS kan hanya menampung, dan menyalurkan kan sebetulnya. Seperti itu. Dan memang, kalau ada diskusi tambahannya kan, sebetulnya kita selalu berdebat lah, tentang bagaimana BPDPKS itu berkontribusi juga, terhadap peremajaan sawit rakyat, dan juga pengembangan kapasitas para petani seperti itu, yang juga merupakan salah satu, tupoksinya BPDPKS sih, sebetulnya di dalam situs mereka. Jadi seperti itu, sih Mbak, saya melihat. Oke, baik. Menarik sekali sebenarnya nih, kalau misalnya perkembangan biofield di Indonesia itu, memang, sudah cukup, apa ya, dipertimbangkan oleh pemerintah, tapi memang sayangnya, hanya berfokus, untuk sementara ini berfokusnya ke kelapa sawit. Mungkin ini pertanyaan berikutnya, bisa dijawab oleh kedua narasumber, mengenai bagaimana pemerintah itu bisa mempertimbangkan perumusan kebijakan, untuk mendukung proses transisi energi. Terutama mengenai kerangka kebijakan yang ada saat ini, bagaimana kebijakan itu bisa disempurnakan, supaya bisa menyelesaikan isu-isu biofield, mungkin yang tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber, dan mungkin juga bisa membahas sekalian potensi-potensi dari sumber biofield yang lain, yang tidak hanya kelapa sawit saja. Mungkin Mas Julius bisa memulai. Kalau untuk kebijakan supaya lebih baik, ya sebenarnya, mungkin dengan menarik tadi kita bahas tentang subsidi, itu memang butuh sih maksudnya, karena secara harga itu produksi biodiesel, ini biodiesel atau bahan bakarna batis secara umum lah ya, mau untuk biaya etanol, biodiesel, ataupun nanti yang pemerintah bilang ada green diesel, green diesel ini mirip dengan biodiesel, tapi proses pembuatannya berbeda, sehingga dia ntar punya karakteristik yang lebih mirip dengan solar asli, jadi bisa dipakai langsung 100%, kalau biodiesel kan sekarang mesti dicampur ya, jadi B20 tadi atau B30 sekarang. Nah, sampai green diesel itu juga, atau nanti juga ada green gasoline dan segala macam, bahan bakarna batis yang lain itu semua, biaya produksinya itu masih lebih mahal, dibandingkan minyak bumi lah ya, maksudnya dibandingkan dengan BBM biasa gitu. Jadi ya, namanya subsidi itu memang tidak bisa terhindarkan, cuman yang menurut saya penting untuk kita kritisi lebih jauh itu, seberapa besar sih sebenarnya manfaat dari program biodiesel ini, karena sejauh ini kan kita gak pernah benar-benar tahu program biodiesel ini, bermanfaatnya sejauh apa ya, pemerintah bilang lah, bahwa ya ini mengurangi emisi sekian, tapi kalau kita telisik lagi, banyak studi-studi yang bilang juga, bahwa di Indonesia ya, perkebunan kelapa sawit, yang tadi dibilang sebagai satu-satunya bahan baku biodiesel sekarang, itu masih sebagian diperoleh dari deforestasi misalnya, dan itu membuat emisi yang lebih tinggi. Itu salah satunya ya. Oke, kalau ada yang bilang, enggak kok banyak, sejak tahun sekian, menurun deforestasi oleh kelapa sawit, ya iya menurun, tapi kan masih ada gitu kan. Jadi, nah itu hal-hal kayak gitu kan, kita gak pernah, lu suri dengan benar gitu. Pemerintah bilang memang sulit untuk memperoleh data dan segala macamnya, tapi ya, ya rasa itu penting untuk, bisa menjustifikasi bahwa, subsidi yang diberikan ini memang, bermanfaat gitu. Atau misalnya, ada juga, salah satu argumennya adalah, mengurangi, defisit raca perdagangan. Mungkin nanti Mas Usut bisa, lebih lanjut bilang itu. Mengurangi defisit raca perdagangan. Tapi, ketika misalnya harga minyak sawit sekarang lagi tinggi banget nih, sedangkan harga minyak solar kan, harga minyak bumi gak terlalu tinggi ya. Nah, itu kan lebih banyak, lebih menguntungan sebenarnya, kalau kita ekspor aja minyak sawitnya daripada kita pakai di sini. Kalau ngomongin tentang raca perdagangan ya, kalau ngomongin yang lain-lain ya, nanti beda lagi. Atau misalnya, pemerintah bilang juga, menciptakan 16 juta lapangan kerja. Ya, baik langsung ataupun tidak langsung. Nah, itu juga kita gak tahu, misalnya sekarang, apakah pekerjaan ini berkualitas? Atau misalnya, apakah di perkebunan-perkebunan, di mana, sebagian besar dari 16 juta lapangan pekerjaan tadi terbentuk itu, juga, menerapkan praktek-praktek kerja yang layak. Nah, itu gak pernah disampaikan, dan gak pernah ditelusuri dengan permuka. Jadi, kalau menurut saya, itu hal yang penting. Jadi, misalnya salah satu yang bisa dilakukan dengan si dana kelapa sawit itu, yang tadi ya, jangan dipakai semuanya, hanya untuk, mensubsidi si program biodiesel ini, tapi juga, untuk membuat sistem di mana kepelusuran itu juga bisa dicari. Itu salah satunya. Mungkin, masih dulu, bentar saya kepanjang. terbentuk moderator. Gimana? Ya, boleh-boleh. Mungkin untuk besok bisa langsung, dengan pertanyaan yang sama mengenai kebijakan yang bisa diimprove kali. Ada beberapa sih, yang menurut saya bisa kita perbaiki. Yang pertama, karena memang tadi, sepertinya saya singgung dari awal, bahwa kerentanan dari program biodiesel yang ada di harga, artinya memang, pemerintah dan juga BPDPK itu perlu melakukan sebuah proyeksi. Artinya, sebetulnya sampai dengan jangka menang atau jangka panjang, kita ini butuh berapa juta liter biodiesel yang harus kita gunakan. Apalagi biodiesel ini kan 80% juga berasal dari, akan dikonsumsinya di sektor transportasi, macem-macem. Dan menurut saya, kenapa proyeksi itu penting? Karena saya belum melihat. Saya belum melihat ada fokus yang cukup jelas, terkait, kira-kira bauran energi seperti apa sih, yang diharapkan oleh pemerintah. Tadi saya sempat singgung ya, bahwa kan sebagian besar dari biodiesel ini akan dikonsumsinya di sektor transportasi. Kira-kira sebetulnya sumber energi apa sih, sebetulnya yang mau dikedepankan pemerintah, akan menjadi fokus. Kita bicara EV, mobil listrik monal. Mobil listrik ini kan substitusi langsung daripada biodiesel. Kita tidak mungkin mengembangkan EV, dan di saat yang sama kita mengembangkan biodiesel. Artinya, kita butuh harmonisasi. Berapa proyeksi yang kita harapkan akan memunculkan EV, katakanlah, berapa kita mau memunculkan biodiesel. Kenapa saya mengatakan seperti itu ada harmonisasi? Karena pemerintah juga sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk investasi di biodiesel ini. Kita tidak mau juga bahwa, oh oke, semua dalam dukungan pemerintah, saya katakan dukungan pemerintah, dukungan pemerintah ke industri biodiesel yang sudah dikeluarkan di tahun 2015 ini, gone. Kan tidak mungkin dong kita mau seperti itu. Hanya gara-gara misalkan ada EV, bahkan kalau kita mau, jujur juga, green fuel, baik itu green diesel, non-biodiesel yang menurut data yang kurang resmi, saya cuma dapat selebaran aja lah. Itu membutuhkan subsidi yang cukup tinggi juga. Artinya, sebetulnya kita perlu ada proyeksi bahwa sebetulnya berapa sih target biodiesel yang ingin direalisasi, yang diharapkan pemerintah terrealisasi di Indonesia, given dengan disrupsi semua bauran energi yang ada. Seperti itu. Itu yang pertama. Sehingga nantinya, ini akan ada berkontribusi juga nanti ke masalah alifungsi lahan yang tadi juga sempat Mas Julio singgung. Karena ketika harga tinggi, ya ada beberapa literatur yang menunjukkan bahwa ketika harga tinggi itu akan menjadi insentif bagi masyarakat yang tinggal katakanlah di sekitar kawasan perkebunan yang dekat dengan kawasan hutan untuk melakukan alifungsinya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, selain pemetaan, yang kedua masalah ketada yang ada adalah ketelusuran. Kita kurang melihat dinamika, apalagi IU dengan, aduh kok saya lupa namanya ya, mereka punya rencana energi sampai yang 2030, saya agak lupa nama dokumen aslinya. Mereka sudah memban, mereka bilang bahwa semua bahan bakar nabati yang berbasiskan tanaman, salah satunya disitu adalah sawit, kita mau kurangin bahwa mau kita nolkan per 2024. Artinya, industri biodiesel yang sudah dipelihara oleh, saya katakan dipelihara ya, yang sudah dipelihara oleh negara ini, kita punya kerentanan adanya, apa namanya, ada penurunan permintaan dari Uni Eropa. Meskipun memang banyak di tengah raya juga bahwa sebenarnya permintaan biodiesel dari Uni Eropa nggak terlalu, ya, signifikan, tapi nggak yang 100% bisa menjatuhkan permintaan ekspor kita seperti terhadap biodiesel. Nah, kita perlu melihat ini sebagai satu risiko bagi pengembangan industri biodiesel ke depan. Pemerintah perlu mempertimbangkan juga, apakah nanti ketika ini udah mature, udah jalan, terus kita sudah dukung segala macam, produksinya sudah banyak. Ini nanti kalau ada surplus, siapa yang mau menggunakan? Nanti saat yang sama ngembangin EV pula. Di saat yang sama juga mengembangkan green fuel dan bahkan bio after segala macam lah. Artinya memang, menurut saya sih, satu hal yang perlu diperbaiki adalah proyeksi permintaan dan penerapan PE itu harus harmonis. Jangan sampai penerapan PE itu tidak mempertimbangkan kebutuhan dana or vice versa, kebutuhan dana itu tidak mampu difasilitasi OP. Seperti itu. Karena ini sudah dari 2015, dukungan pemerintah dan kita juga berharap bahwa ya harapan kita kan kita tidak mau ya bahwa industri yang sudah didukung oleh negara ini at some point hilang begitu saja. Seperti itu. Dan satu lagi mungkin untuk masalah keterlusuran, ya saya rasa kita sudah tahu ya bahwa kita sudah punya sertifikasi ISPO. Saya sempat ngebantuin salah satu NGO waktu itu kita menganalisis kira-kira sebetulnya seberapa jauh sih, intinya seberapa bagus sih kualitas ISPO ini dalam menjamin aspek sepuluh. Terus sih kita membandingkannya dengan kita membandingkannya dengan RSPO terus dengan RTRS. Kita mencoba melihat sebetulnya seberapa sustainable, mungkin bisa kita katakan, seberapa mengikat sih aturan-aturan dalam ISPO itu sebenarnya bagus loh. Artinya disitu sudah masuk aspek perlindungan lingkungan, disitu ada manajemen kalau misalnya menanam di lahan gambut itu gimana tata caranya segala macam, bahkan sampai menyentuh aspek tenaga kerjaan, sosial, gender itu sebenarnya secara konsep ISPO ini bagus. Namun kan kita mau orang itu percaya. Artinya disini dengan pemerintah juga memperkuat transparansi ISPO sebetulnya kita kan gak pernah tahu. Sebetulnya kok komite ISPO ini punya gak apa namanya publikasi yang mengatakan oh sekian persen nih perusahaan penyedia biodiesel. Ini saya langsung sebut aja. Karena kan biodiesel kan dijatahin negara setiap tahun toh gak semua perusahaan bisa dapat. Sekian persen ini lahannya dia sudah tersertifikasi ISPO. Katakanlah. Apakah kita punya platform yang bisa kita mengevaluasi secara bersama seperti itu. Jadi kita gak maulah. Kita selalu berdebat oh ya berkelanjutan konsep ISPO bagus. Bahkan ada audit bahkan ada sanksi di dalam permentannya. Dalam permentan yang baru itu sudah sampai menyentuh situ. Tapi yang kita gak tahu apakah ini benar dijalankan gak sih. You punya auditor ini siapa misalkan. Katakanlah komite ISPO bikin sebuah situs. Ini produsen kelapa sawit. Terus ini yang mendapatkan jatah alokasi biodiesel. Nah sekian persen lahannya sudah tersertifikasi ISPO. Auditornya sekian. Sebatas fact sheet one pager. Gitu loh. Dan itulah yang menurut saya perlu diperbaiki. Karena ketika kita memperbaiki ISPO tidak hanya memperbaiki keberlanjutan dari produksi biodiesel maupun produksi kelapa sawit yang lain. Tapi ini juga bisa menjadi strategi diplomasi kita bahwa kita menunjukkan bahwa oh yes pemerintah Indonesia itu mau loh berkomitmen untuk dalam tanda kutip menjamin supaya produksi yang ada ini juga memperhatikan aspek lingkungan sosial. Seperti itu. Oke, baik. Cukup. Silahkan, silahkan. Silahkan. Ini penangis po yang sebelumnya tempat si kendaraan listrik tadi. Oke. Tadi Mas Misup kan bilang perlu nih dibuat rencana yang jelas berapa banyak biodiesel berapa banyak kendaraan listrik gitu ya. Nah itu kayaknya sebenarnya sudah mau sudah diusahakan sama pemerintah. juga saya tahu ya dari kemarin ada ada apa namanya Grand Energy Grand Strategy Energy Nasional yang masih draft sih sebenarnya tapi sudah direncanakan dan disitu mereka mencoba membuat kayak gimana plotnya supaya Indonesia tidak mengimpor BBM lagi lah. Nah disitu ada bagiannya untuk entah listrik dan untuk biodiesel untuk bahan-bahan yang lain juga ada. cuman ya disitu ada kalau menurut saya ya ada yang perlu kita lihat lebih jauh bahwa apakah memang itu harus direncanakan seperti itu atau kalau saya sih melihatnya ya karena kendaraan listrik ini punya keunggulan sebenarnya keunggulan yang lebih dibandingkan biodiesel dalam hal atau BBM lah ya dalam hal dia dengan signifikan dia mengurangi polusi secara lokal polusi udara lokalnya jadi misalnya di tempat pemakaian kendaraannya dan juga sebenarnya dia berpotensi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca juga secara lebih jauh ke depannya ya karena kita juga mengejarakan nanti kan jaringan listrik kita akan semakin bersih juga seharusnya kalau menurut omongan pemerintahan sekarang juga dibilang akan berhenti membangun PLTU sejak 2025 dan segala macam kalau itu terjadi kan ya hopefully akan lebih bersih dan kendaraan listrik punya potensi untuk itu dan saya rasa jangan sampai juga nanti karena pemerintah memplot bahwa biodiesel harus ada segini kemudian itu jadi menghambat perkembangan kendaraan listriknya biarpun oke banyak yang bilang oh kendaraan listrik dan biodiesel kan beda peruntukan biodiesel kan dipakai untuk kendaraan berat kendaraan listrik kita tahu sekarang kan kendaraan ringan kendaraan penumpang ya cuman kalau kita mau lihat lagi studi-studi yang di luar ya internasional banyak kan memang mereka juga memprediksi bahwa kendaraan listrik di sektor apa kendaraan angkutan barang ini kendaraan berat itu juga akan semakin maju semakin berkembang sehingga bisa bersaing juga dalam 10-20 tahun ke depan ini bisa bersaing dengan kendaraan berat konvensional itu yang harus diamati dengan teliti jangan sampai kita mengorbankan potensi benefit dari kendaraan listrik tadi karena kita mau mempertahankan industri biodiesel nah mungkin yang saya rasa kita bisa lebih fokus adalah di bahan bakar untuk pesawat yang mana itu sampai sekarang belum ada sih yang bilang pesawat listrik bisa menggantikan mungkin bisa untuk jarak berapa kilometer yang jarak pendek tapi untuk jarak panjang itu belum ada dan itu akan dibutuhkan oleh dunia internasional karena sejauh ini memang asosiasi pesawat penerbangan internasional juga bilangnya bahwa itu merupakan sustainable fuel yang mereka approve dari biofuel jadi ya itu potensi yang sangat besar untuk digarap yang mungkin kalau tadi oh tadi ada potensi kita belum bahas sekarang kan juga ada diskusi ya saya lupa juga ada diskusi juga bahwa sebetulnya kan sekarang kita mau menggunakan minyak jelantah dan sebetulnya itu inisiasi yang sudah lama menariknya Uni Eropa yang mulai itu dulu ternyata saya juga baru tahu ini sudah beberapa tahun terakhir justru pengumpulan minyak jelantah ini di ekspor ke Uni Eropa justru eh ternyata mereka juga yang mulai nge-band jadi mereka mempertanyakan aspek lagi-lagi ketelusuran dari meskipun ini minyak jelantah ini dihasilkan dari alih fungsi lahan atau enggak ya gitu lah dinamikanya tapi sekarang kan lagi lumayan nge-hits ya artinya lumayan banyak sih beberapa pemen saya gak tahu saya belum melihat sih ada peminatan dari ya sekarang setahu saya sih Pertamilang lagi menjajaki juga ini kemungkinan ini bisa kita warbacar oke ya tadi sudah cukup komprehensif ya ada kita juga sudah membicarakan ada alternatif dari EV juga terus tadi ada dari minyak jelanta terus apa ada mungkin ada musikit elaborasi mungkin karena kan kalau kelapa sawit itu kan juga dipakai untuk apa tadi yang alih fungsi itu kan bisa untuk hal-hal yang lain-lainnya untuk bahkan ke industri lain yang bukan industri bahan bakar gitu nah mungkin kalau misalnya kita bisa membahas sedikit gitu dengan alternatif untuk biofuelnya sendiri mungkin rekan-rekan di sini bisa menjelaskan gimana sih sebaiknya kebijakan pemerintah ke depannya untuk apa namanya pengembangan misalnya seperti dari yang tanaman jarak atau yang lain-lainnya untuk untuk menggantikan alternatif dari kelapa sawit itu sendiri mungkin sedikit aja gitu untuk menyinggul ke situ karena kan selama ini kan pemerintah pengennya mengembangkan juga ke arah apa mendiversifikasi biofuel itu sourcenya gak cuma dari kelapa sawit mungkin belum pemerintah tapi maksudnya sudah ada beberapa studi-studi yang melakukan itu mungkin ada tanggapan dari para sumber sekalian mungkin itu tadi salah satu yang paling menjelaskan yang mas besok bilang minyak dilantas itu udah tersedia banyak tinggal dikumpulin dan potensinya cukup aja itu ada berapa juta ya ada setiap berapa juta ya tiga juta saya kalau angka gak selalu ingat sih tapi cukup banyak lah dan dia juga membantu mau minimalisir ini kan peredaran minyak jelanta ilegal itu daripada dia ekspor kan daripada kita ekspor-ekspor minyak jelanta gitu kan ke Eropa dan segala macem yang ingin dipakai sehingga selain itu juga limbah-limbah dari industri sawit misalnya pandan kosong lapas sawit dan segala macem itu juga berpotensi untuk dipakai untuk etanol tapi ya memang harus kita harus kita sadari bahwa biaya produksinya lebih mahal gitu ya memang ya itu mempunyai dampak lingkungan yang lebih baik karena dia menggunakan limba dan emisinya lebih rendah segala macem jadi kadang hal-hal seperti itu bisa membuat subsidi yang lebih tinggi bisa dijustifikasi menurut saya cuman ya tentu butuh kajian lebih lanjut seberapa cost benefitnya kalau untuk ngomong tanaman sebenarnya juga dari pemerintah dari lead bank pertanian kayaknya ya mereka juga udah melakukan cukup banyak riset-riset tentang tanaman apa yang bisa dipakai untuk menggantikan sawit kayaknya ada tanaman pongamia terus ada aduh saya lupa namanya ada beberapa gitu ya nanti bisa dicek list tapi ya macam-macam tanaman itu kan kebanyakan belum diindustrialisasi seperti sawit ya nah itu kendala terberatnya disitu mungkin bagaimana membuat tanaman yang ditanamnya ya sepetak-sepetak mungkin gitu ya enggak belum jadi industri besar kayak industri sawit gitu gimana membuat itu bisa menjadi besar karena ya akan pastikan ketika kita ngomong industri biodiesel mereka butuh suplai yang tetap yang konstan gitu kan yang terus jumlahnya bisa diperkirakan segala macem gak bisa mengandalkan tanaman yang letaknya juga dimana-mana jauh-jauh gitu kan harus semuanya sebisa mungkin dekat gitu kan supaya menghemat biaya segala macem itu kendala yang harus diselesaikan mungkin cuman penting untuk mendiversifikasi ini dan bukan karena alasan lingkungan doang tapi juga secara ekonomi ada yang studi yang bilang juga bahwa mendiversifikasi sumber bahan bahku itu bisa menekan fluktuasi harga gitu ya ya kalau misalnya kayak sekarang fluktuasi harga harga sahit lagi naik memang pasti minyak nabati selain lainnya juga akan naik gitu tapi ketika kita bicara minyak nabati yang belum terlalu komersial mungkin harganya gak segitunya mengikuti harga global ya tapi bahkan studi itu dia menunjukkan bahwa itu mengurangi fluktuasi harga biodieselnya udah dulu mungkin mau menambahkan sedikit sebelum kita ke closing statement iya ya kalau masalah tanaman saya ini sih ada alasan kenapa kelapa sawit ini kita jadikan bahan bahku biodiesel karena memang dibandingkan dengan tanaman nabati lainnya yang konsep yang saat ini jadi bahan baku untuk bahan bakar itu memang yield tertinggi itu dihasilkan oleh kelapa sawit paling produktif dia bisa setiap bulan terus produksi apalagi tadi mas Julius sempat singgung tentang stabilitas produksi yang mana itu menjadi sangat penting kita ngomongin seri bahan bakar saya sendiri gak bisa komentar untuk komoditas-komoditas lain karena saya sih belum melihat ada cukup-cukup advance terkait bagaimana sebenarnya peran-peran dari komoditas lain itu bisa menggantikan kelapa sawit tapi yang saya katakan adalah ya well so far saya dari sudut pandang luar saya bisa memahami kenapa kelapa sawit ini yang dipilih karena memang kontinuitas produksi itu bisa terjamin dari kelapa sawit kemudian kalau masalah untuk yang lain ya lagi-lagi kalau tadi mas Julius juga sempat singgung terdampak lingkungan dari si minyak jelantah ini ya sebetulnya ya saya sih ngelihat sebetulnya alternatif dari biodiesel ini dalam jangka menengah ya atau saya gak tahu dalam jangka panjang saya bukan peramal juga kemungkinan besar sih yang paling memang ini adalah si minyak jelantah itu teknologi itu lumayan banyak berkembang mulai dari teknologi yang dalam tanda kutip tingkat kasar sampai teknologi yang cukup advance bahkan kita tahu ada beberapa PT yang mengolah secara langsung saya juga pernah ketemu di Kalimantan Tengah dulu ada wira usaha lokal dia gak tamat SMP bahkan dia bikin minyak diesel itu dari minyak bekas Indomie yang kadaluarsa bekas kecap bekas minyak goreng itu kan macam-macam itu minyaknya itu dia bikin jadi macam-macam bisa jadi buat lampu petromat bisa jadi bahan kadang-kadang kan kalau hutan itu kan mesin-mesin dia bikin perakas juga kita kan kita tahu lah kalau orang kehutanan seberapa mahalnya buat makanya mereka lebih gampang ngebakar kan daripada motong alat-alatnya kan butuh bahan bakar itu dia bikin semuanya dan saya ngeliat sendiri cara dia bikin murni tradisional jadi sebetulnya teknologinya cukup berkembang dan saya rasa sih moving forward ketika kita bicara saya gak bisa bilang bicara ini direct substitute tapi menurut saya sih kalau kita mau mencari alternatif nampaknya kemungkinan besar dalam jangka menengah itu ada di minyak jelantah seperti itu oke baik diskusinya cukup menarik ya kita touching beberapa isu sekaligus nih mungkin kita langsung closing statement aja kali ya karena memang mengingat waktunya cukup singkat juga mungkin oke silahkan mas riset untuk closing statement ya ya artinya pemerintah sudah berkomitmen pengembangan biodiesel kita gak bisa lari dari situ udah intinya udah official segala macam artinya ya memang tugas kita bersama lah artinya kita bertugas berkeliling sama dengan apa yang bisa kita lakukan kita sebagai civil society kita mengawasi kita memastikan bahwa sebetulnya progres ya intinya kita mengawasi lah kira-kira bagaimana pemerintah dalam melakukan pengaturan segala macam dan memang harapannya adalah saya sih ngeliat sebetulnya si biodiesel ini yang penting adalah yang pertama lagi-lagi bisa menjawab ketahanan energi Indonesia somehow yang berkelanjutan yang berkelanjutan itu artinya apa tidak hanya bisa dalam tanda kutip menyediakan sumber daya dan alternatif karena well biodiesel masih diinterprateskan sebagai EBT oleh Kementerian SDM but at the same time dia juga tidak ya tidak ya atau mengurangi degradasi kualitas lingkungan dan juga masyarakat yang tinggal di sekitar baik perkebunan maupun si industri pengolahnya seperti itu mas jelis ya mungkin kalau dari saya dua sih tentang yang pertama bahwa tadi yang tentang kendaraan listrik itu kita harus ya kalau saya mungkin ini aja lah ya kita harus memprioritaskan kendaraan listrik oh lebih clear kalau saya harus memprioritaskan kendaraan listrik saya sih netral yang penting jangan tumpah bindi menurut saya emang dia teknologi yang lebih advance lebih memberikan benefit secara lingkungan gitu ya jangan sampai saling jangan sampai si biofuel ini menghambat cuman oke saya gak bilang juga biofuel itu gak perlu dikembangkan tapi kita harus melihat dengan tepat sektor-sektor mana sih yang memang gak bisa di elektrifikasi gitu sehingga biofuel ini atau biodiesel atau BBN lainnya ini bisa dipakai dengan tepat untuk mengisi ruang kosong-ruang kosong itu gitu jadi ya lebih lebih bermanfaat gitu karena nantinya juga demandnya gak sampai membudak terlalu tinggi sampai akhirnya mengorbankan lingkungan tapi di saat yang sama dia tetap masih bisa dikembangkan dan memberikan benefit macam-macam ekonomi dan sosial dan lain-lainnya dan yang kedua ya itu tadi benefit ekonomi sosial dan lingkungannya juga harus diperjelas jangan sampai sulit-suli dan masyarakat gak pernah tahu kemudian pemerintah juga selalu menyampaikan yang baik-baik gitu ya lapangan kerja kita dibuat sekian dan segala macem tapi di belakangnya ada yang kurang baiknya itu tidak dibicarakan dengan lebih terbuka gitu ya kalau semuanya lebih terbuka akan lebih enak gitu sih itu aja mungkin oke baik terima kasih mungkin kalau saya bisa sedikit menyimpulkan dari closing statement itu bahwa pemerintah sudah berkomitmen ya jadi yang perlu dilakukan adalah dengan menentukan kebijakan kita tuh mau ke arah mana tapi juga kita perlu mengawasi bagaimana nanti dampak ekonomi sosial dari kebijakan-kebijakan pemerintah untuk transisi energi menuju yang lebih berkelanjutan mungkin seperti itu ya oke baik demikian diskusi kita pada hari ini mengenai biofuel tetap ikuti sosial media ISR lainnya untuk isu-isu energi dan lingkungan yang selanjutnya daaah